Hasil Persebaya Surabaya vs Persis Solo Selama 10 menit pertama, pertandingan berjalan cukup ketat, kedua tim sama-sama saling memberikan serangan, beberapa kesempatan berhasil tercipta, namun sayangnya masih belum ada yang berbuah manis bagi kedua tim. Meskipun kedua tim terlihat sama-sama saling menekan, namun Persis Solo nampak terlihat lebih mendominasi dalam menyerang. Pada menit ke-10, Persis Solo mendapatkan tendangan bebas, namun sayangnya masih belum dapat tereksekusi dengan baik dan bola masih dapat ditangkap oleh Andika Ramdhani. Pada menit ke-14, Persis Solo berhasil menciptakan gol pertamanya, gol tercipta dari umpan yang diciptakan Mousa Sidibe, dan berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Karim Rossi melalui sundulan kerasnya. Kedua tim saling serang namun masih belum ada yang mampu melahirkan gol, hingga akhirnya babak pertama berakhir dan skor masih menunjukkan 1-0, skuad Laskar Sambernyawa masih dalam keadaan unggul. Persebaya Surabaya membuka babak kedua dengan gol balasan cepat, umpan dari Slavko Damjanovic berhasil dieksekusi oleh Malik Rizaldi dengan sebuah tendangan keras berkelas. Persebaya tak butuh banyak waktu untuk membalikkan keadaan, di menit ke-51, Persebaya berbalik unggul, gol tersebut dicetak oleh Malik Rizaldi. Terima kasih telah menonton!